subhanahu wa ta'ala telah menyatakan sebagaimana di dalam surah yasin Allah bilang subhanalladhi khalaqal azwajakullaha mimmatum bitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuh mahasuci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan semua yang ada di muka bumi ini kawin juga mimmatum bitul ardu pertama dari tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh-tumbuhan pepohonan itu semuanya kawin juga bang maka kita jangan heran ada pun dondong laki ada pun dondong empuan ya bu ya bu ada pun ninjok laki ada pun ninjok empuan biasanya pun ninjok laki yang pun dilanakan ada banyak ternyata pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan kawin juga ada pasangannya juga Allah ciptakan kemudian apa wa min hum wa min anfusihim dan dari jenis diri kita sendiri manusia Allah ciptakan laki Allah ciptakan perempuan laki-laki pasangannya perempuan perempuan pasangannya laki-laki wadon pasangannya lanang lanang pasangannya wadon kalau laki mulu nggak ada wadon kedepong pisang habis sebaliknya perempuan mulu nggak ada lanangnya tumbuhan ngosek aja ngosek jadi jelas pasangan laki-perempuan perempuan pasangannya laki-laki kalau ada sekarang laki-demen laki perempuan-demen perempuan PA sekarang muncul pak Indonesia nih negeri kita udah banyak kaum LGBT neneh bingung LGBT apaan ustad lesbian, gay, bisexual, transgender apa itu lesbian? perempuan demen perempuan perempuan kawin sama perempuan gay laki kawin sama laki ini lebih-lebih dari binatang manusia pak di Indonesia LGBT jumlah pasukannya itu hampir 2 juta lebih dia bikin seminar di Bali dia bikin seminar di Jakarta terakhir romboman LGBT datang ke Presiden Jokowi minta dilegalkan bahwa laki boleh kawin dengan laki perempuan boleh kawin dengan perempuan ini udah lebih-lebih binatang kita dari dulu ke sekarang belum nemu pak ayam jago kawin sama ayam jago laki kawin sama laki bau dia cuma bau ayam aja tau bang mana laki mana mpuan itu ayam yang dagingnya halal ada binatang yang haram anjing babi haram tuh anjing aja tau pak seanjing-anjingnya anjing anjing laki kawin manjing perempuan sengaja di Indonesia dijauhkan dari ajaran agama dijajah dari kalangan artis dulu artis ada juga yang bener ada juga yang kagak bener beliau yang bener kayak beliau setelah jakri beliau bukannya pelawak awalnya dasarnya memang beliau ngaji pesantren walaupun pesantren nyolong ikan mulu-mulu ditanya orang bukan di ikan doang dicolong sendal pernah kesetup seminggu di kamar kiai kawinnya diambil dijajah dari kalangan artis dulu dangdut akademi dewan jurinya siapa? SJ udah pake inisial aja dan pake disebut namanya kalau kita sebut namanya berarti kita melanggar kode etik jurnalistik kode aja udah nyesial SJ sayipul jamil sebut juga bingung SJ apaan susu jahe maka ini jangan sampai para ajaran agama sudah dijauhkan maka terjadi pernikahan ada dua rasa cinta dan sayang mawadda wa rahmah yang Allah berikan dan ciptakan kepada kita masing-masing insan laki pasangannya perempuan perempuan pasangannya laki dasarnya cinta dan sayang mula-mula dari pandangan mata dua insan ketemu waduh rasa ada cinta getaran dalam dada masuk ke dalam relung yang paling dalam nyut-nyutan di dalam dada sehari gak berjumpa kangennya rindunya galau nya luar biasa tidur miring terbayang wajah dia tengkurep salah serba salah tidur kadang-kadang tengah malam galau selalu kebayang wajah si dohi bikin status di facebook saking kangennya pacar apa yang anda pikirkan ketik malam-malam gua bikin status di malam yang sunyi sepi ya malam sunyi kugoreskan penaku di atas kertas yang putih ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai aku tak peduli kau milik siapa karena menyinta bukanlah dosa seandainya kau terima cintaku takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku paragraf baru bikin hashtag markona sayang nenek bingung hashtag apaan pager nek itu ditumbuhkan rasa cinta dan sayang nah cinta dan sayang ini disalurkan melalui apa agama kita islam menyalurkan cinta dan sayang harus melalui pintu pernikahan pintu pernikahan ini terjadi prosesnya cinta dan sayang jangan sampai ada kecemburuan diantaranya bahkan cinta dan sayang berubah waktu pacaran kentut ditahan depan pacar kadang-kadang udah jadi laki begini depan laki perat-perat perat-perat pantat ke gerengselnya berubah cinta yang tampaknya kenceng yang sokan tutupan laki bu bu ini cinta jangan berubah waktu pacaran doang buah hidup buah buah kondangan pakai baju samaan gandingan tangan mesra banget jalannya becek kolokan hati-hati ayam becek jalannya ecek punya anak 23 bini bintang dari kondangan bang berangkat kondangan berangkat tewek menurut bisa bini pulang kondangan laporan bintang dari saya kepres maka lo kotok kali naik cinta cinta dengan sayang jangan sampai berubah waktu di taman doang ngantin baru mesra makan suap-suapan wuh gitu punya anak 23 laki sakit pengen balik suapin bini pengen ngomong makan-makan makan kakak leluh makus-mampus dia udah berubah makan rumah tangga bisa sakinah mawadawar roma gak segampang balikin lapak tangan pengantin baru besok-besok saya akan nikah lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa dunia akhirat ketika laki-laki mengucapkan hijab kobur saya terima nikahnya dan kawinnya pulana binti pulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai langsung aros goyang malekat mengucurkan air mata nangis kenapa dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami dengerin bu makanya Rasulullah sampai ngomong kalau laki-laki kalau permanusia boleh nyembah sesama manusia kuperintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya saking gak boleh kenapa istri berbuat dosa suami berbuat dosa kalau udah jadi suami istri suami berbuat dosa dosanya buat suami doang tapi kalau istri berbuat dosa suami dapet istri dapet bu keislam ngajarin dan nganjurin sakinah mawadawarrohma membina rumah tangga oh masih-masih bulan madu enak sebulan dua bulan orang nikah ngantin baru enak masa-masa indehoy ntar kalau setahun dua tahun disitu baru kelihatan ada piring yang beradu baru kelihatan ada gelas yang beradu kenapa aslinya suami kelihatan aslinya istri kelihatan maka dasari semua itu mempunyai rumah tangga dengan apa pertama nilai-nilai agama ditanamkan di dalam rumah tangga istri doyan ibadah suami doyan ibadah istri doyan ngaji suami doyan ngaji alhamdul kalau ini doyan ngaji enak bang belajar ilmu mustadah diamalin depan laki rumah tangga dandan juga cakep kalau begini yang soleh biar laki betah servis tingkatin buk banyak minum air daun sirih babakan jamblang minum makan dijaga jangan timun nanas becek ibadah bener rumah tangga jadi bener isang ngajai kesitu dandan yang rapi budak mirabela bibir cumpakan bagaimana laki betah dirumah dandan kucing kecebur rambut beriak ikuti langak kebiangnya kebiakannya dikutuk matur kutunya jeli-jeli banget tidur sejati depan tv jadi tidur ngembert kayak toko basah udah langkah-langkah yang bocang mulut tidur depan tv kita kata sakit makanan doyan kalau gini sakit meriak dibawa ke dokter lah kakak sembuh lama sembuhnya ini panas dingin meriak panas dingin sakit dibawa ke puskesmas lama sembuhnya bawa ke toko mas beliin 20 gram wow berigap langsung bangun ibo ibo kadang-kadang terbalik gini suruh dandan cakep laki kagak memodalin bener yang kondangan doang rapi kalau kondangan ibu-ibu sekarang kudang kamera belah bibir jempat aku bukalemari baju yang mahal yang catong minyak wangi ketek lain lewat depan lakinya serbeng wangi banget kondangan bila tidur malaki bu curut bu 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 hutan bu tepin bu 188 bermasuk dia berlaki mana-mana berbuka bawang berlaki laki yang ngomong panik ujim ini pedes semua lupa bu bu angki semua laki ciri-ciri isinya solehan dipandang suami mampu mengembirakan hati suaminya maka seorang istri yang baik di dapur kalau lagi di dapur ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu kalau lagi di ruang tengah seorang istri harus lebih-lebih dari ratu dandan yang cakep suami pulang kerja sambut dengan wajah yang cantik kalau di dalam kamar istri harus lebih-lebih dari jablay kembali goyang silahkan yang penting goyang sendiri kamar sendiri depan laki sendiri kayaknya gampang laki bang bu jangan dilawan jangan ditimpalin laki marah-marah jangan ditimpalin ajak ke kamar rebain pilih yang mana bang kagak ngeribut termasuk berumah tangga ajaran islam terapkan dalam rumah tangga istri doyan ngaji suami doyan ngaji aman amin kalau doyan ngaji insyaallah enak dah hormat malaki nurut dandan rumah cakep resep melihatnya kalau kurang dandan hati-hati bu servis kurang di rumah laki godan di luar berat yang godan potongan kayak bu perempuan yang goreng kita ya bang perempuan rambut merah jombol matanya kuil bagong diam banget kalau kita kurang servis bu ngebet ada laki di rumah air kita nyesel sendiri curiga sama laki biasanya apakah minyak wangi biasanya tak suka begitu saya curiga saya cemburu tapi dicurigai dicemburu akhirnya benar gak pulang pulang ibu yang nyesel sendiri aku telepon gak diangkat angkat aku asal enas gak dibahas balas sudah pulang gak pulang pulang aku di rumah tidur kedinginan ada tetangga tahu bahwa berita duka rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku kawin lagi seti padriah baru laki udah kawin lagi apa boleh buat akhirnya dia bertah sama istri muda ibu selaku istri tua merasa tersisi cantik memang aku usia muda pun dia miliki rita sugi lalu kelamaan tersisi akhirnya terima kalah istri tua ku terima kalah memang harus mengalah ngalah 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 mula akhirnya sakit hatinya sakit nya sakit cita cita tak sakit mula meriang aku meriang aku meriang salah ngundang ustad ini masih mendingan bu ntar nengobang haji akrib PA'an lagi salah siapa ngundang orang PA'an dua tapi banyak yang padang ikut tawa semua latih latih pada PA berjama bu ayo kembali ke agama istri doyan ngaji suami doyan ngaji aman terapkan ibadah dalam rumah tangga orang membina rumah tangga enggak sebulan dua bulan tiga bulan enggak bukan hanya ukuran dunia saja tapi dunia akhirat kenapa nikah adalah ibadah jangan pernah mempermainkan ibadah yang namanya ngantin baru sebulan dua bulan masih enak masa-masa bulan madu masih sayang-sayangan tapi ujian rumah tangga begitu besar banyak jangankan kita orang biasa rumah tangga Rasulullah rumah tangga Nabi rumah tangga Rasul banyak yang diuji kenapa diuji karena pengen naik kelas enggak mungkin enggak diuji kalau enggak pengen naik kelas kenapa karena orang mau naik kelas perlu diuji jangan kita enggak pernah sekolah ngikut ulangan enggak pantas artinya ujian pasti bakal datang dasar nilai agama insya Allah aman ternyata kalau enggak dasar agama bupak luar biasa sekarang banyak kejadian pacaran tujuh tahun nikah baru tiga bulan telar kayak di rohingya helikopter makanya pentingnya kita berumah tangga dasarnya agama bahkan rasul bilang kenapa sholat 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 menurut bahasa doa berarti orang yang rajin sholat rajin doa orang yang rajin doa rajin minta kalau rajin minta dikasih oleh Allah mintanya bagaimana ustaz ada caranya fikih ngajarin sholat menurut syarak ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam berarti sholat doa doa minta mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan mintanya kudu ngomong kalau minta kagak ngomong ribet mintanya ngomong kalau minta gak ngomong ribet mintanya ngomong kalau minta gak ngomong ribet anak kita minta gak ngomong lagi tau-tau depan bapaknya begini aja tangannya begini dua bapaknya bingung motor apa peda begini dua bini minta bincincin sama lagi kagak ngomong lagi nyoleh lakinya bingung lihat kita merem balik ntar malam aja ngapa tuh ngomong apa minta minta kudu ngomong bahkan salah satu guru saya bilang yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga kita dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat suaminya rajin sholat istri yang gak pernah sholat istri yang sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga suami yang gak sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga anak yang gak sholat anak yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga bu 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 insyaallah kalau diterapkan sholat berjamaat mushalat jauh mushalat masih jauh ayo jamaah suami jadi imam Allah wakbar istri di belakang Allah wakbar anak di samping lagi selesai sholat disri soleha langsung cium tangan suaminya habis cium tangan cipikan cipiki cium pipi kanan pipi kiri suami pahalanya sama dengan mencium hajar aswat daripada kemukkah ongkosnya gede belum kelihatan hajar aswat rada ribet di rumah mudah ada hajar aswat hajar batu aswat hitam maka suami kita pulang kerja ya Allah batu hitam sampai langsung aja bu terus kadang-kadang nyium tangan laki paling banter lebaran doang laki langsung bayangin abis itu berubah rebu saya bang ya maafin bang maafin saya rebu saya bang bang lebaran lebaran tiga hari beras habis manyum lagi subuh bangunin laki kita subuh bangunin subuh bangunin laki subuh bangunin laki apanya dibangunin orangnya bangunin bang 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 udah senganem siangan subuh cepetan lakinya bangun matanya masih merem tangan lo ngerepek ngerepek nyari tiang berpegangan lalu langsung bangun takut jatuh langsung bangun dia bayang eneng cepetan laki senganem subuh vakum lempengin barisannya bini nyawut anak yang mencong bang jangan pakai nyawut semoga sangat ribet wah wakbar wakbar bismillahirrahmanirrahim yasin gini yang nyelentuk dalam hati buset udah siang yasin lakinya ngerti ilmu agama diingat kalau kata guru di pengajian di majiz nalim kalau kita lagi sholat habis baca pateha baca surahnya satu ayat tuang shah patekin sama lakinya bila rahmanirrahim yasin allah wakbar bilinya nyelentuk kira dibaca semua enak ibadah terambil rumah tangga sholat cakep maghrib baca yasin ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya kelar sholat maghrib yasin kebet malam juhat bismillahirrahmanirrahim yasin wal quran ilah hakim istri yang paham atau lagi punya anak baca yasin aja bismillahirrahmanirrahim yasin wal quran ilah hakim min al murs eh lagi enak enak naji eh lagi enak enak naji eh lagi enak enak naji anaknya yang kecil minta tetein boleh bu sambil nyusuin anak netein anak ambil ngaji gak apa-apa ajak anak kita masukin ke dalam bukenan sambil ngaji sambil netein lanjutin ngaji kita dan si lelah si roh kegigit lelah kepadamu kenal ya itu bu canya rasanya nyusu malam nyusu siang lah orang kegigit bu aja kapit enak indah terapin bacaan Al-Quran ini luar biasa indahnya Islam di situ kenapa bahagia sakinah mawada warahma adalah tergantung kita Rasulullah sudah menyontohkan apa kata beliau bahagia bukan ada di rumah yang mewah bahagia bukan ada di rumah gedung bahagia bukan karena jabatan tinggi tapi bahagia itu ada di dalam hati kita tergantung kita yang menjalankan dan merasakan Rasulullah tidur pakai pelepah korma atap rumahnya pakai pelepah korma tapi berani berkata baiti janati rumah tangga kulaksana surga bagiku bahkan sahabat Anas bin Malik cerita saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya melihat ada sedar terbang piring melayang pengorengan nyitir belum pernah kenapa karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga kenapa dua insan yang dijadikan satu oleh Allah oleh Allah beda karakter beda tabiatnya dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna apalagi perempuan Pak diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dilempengin takut patah dikerasin takut patah didiamnya ya begitu makan hati makanya perempuan apalagi sekarang tantangan zaman tensi ekonomi makin tinggi makanya nyari bini yang bisa nyari duit duit udah kita umpetin dimana aja ketemu dia cari itulah bini yang bisa nyari duit jangan kan duit baunya duit juga paham membawaan lahir perempuan emang udah kodratnya enggak enggak matre ibu perempuan cewek enggak matre emang udah bawaan lahir bawaan lahir perempuan tiga cemburuan emosian mata duit cemburunya bisa hilang karena dia ngaji maustadahnya emosinya bisa hilang karena ngaji maustadahnya yang enggak hilang mata duit duit udah kita umpetin di mana ketemu duit apa nih bang dikitab di sini duit sial kok duit sial iyal iyal gunung umpetin masih ketahuan sama lu duit sial ada yang nanya ibu ibu jamaah sama saya ustad kalau kita punya suami men pelit banget sama kita boleh gak duitnya kita colong dulu saya jawab saya bilang kalau emang suami kita pelit boleh duitnya dicolong umpam ibu minta belanja nih bang belanja bang duit bagi duit belanja belanja nih beli makanan saya semuanya belum masak enggak duit enggak ada lu minta gue lagi emang boleh tembus urusan emang belum gol gol enggak ada duit lu minta sama gua dia meleng dompetnya periksa periksa dompet lagi kita lihat periksa oh ada cepayan baru berarti gua comot tuh cepayan 100 ribu beliin semua belanjain abisin beli lauk yang enak 100 ribu abisin setengah 12 lagi minta makan makan makanan yang lapar banget yang keluar semua yang kita beli yang kita masak semua laut keluar itu kaget lagi kita kata lu enak begini alhamdulillah bang ada rejeki yang enak 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 bang haram enak bang dosa lah makan barang bu makanya bu insyaallah ada hikmah semua itu kalau pakai agama tanemin agama jadi istri kewajiban suami adalah haknya seorang istri kewajiban istri adalah haknya seorang suami bahkan Quran berbicara istri adalah pakaian buat suami suami adalah pakaian buat istri kenapa istri dan suami dibaratkan pakaian karena pakaian fungsinya buat menutup aurot merek nomor belakangan model nomor belakangan tapi fungsi pakaian pertama nutupin aurot istri dan suami harus bisa menutup air keduanya yang kedua fungsi pakaian buat kebanggaan saya bangga pakai peci saya bangga pakai kerundung saya bangga pakai baju kokoh saya bangga pakai sarung kenapa karena pakaian fungsinya kebanggaan istri dan suami harus jadi kebanggaan saya bangga melihatkan muka kandah begitu musimnya walaupun kata orang abang itu pendek hitam bulut tapi di depanku di depan mataku engkau laksana adjunah bagiku biarin hitam hitam yang penting keras keras kemauannya istri pun begitu dipuji dengan suaminya mama walaupun mama kayak butelan kentu tapi di depanku mama ada laksana serikandi bagiku begitu musimnya kenapa cakep istri dipandang orang tergantung suami keren suami kita dipandang orang tergantung bini kan ada aja orang ngomong bini siapa enak dilihatnya ya Allah pakai gunungan biru bajunya biru muda pulang ngaji hormat lurut sama laki cium tangan sama lakinya ada nyertuk di belakang itu bininya erwek erwek kebocak tapi sedikit orang ngomong bini siapa sudah hitam pendek bogek lawan melaki buat melaki lawan itu itu bininya RT RT kebogelek bukan RT sini bukan sono di laut ini pentingnya begitu pak Islam bicara indah semuanya kalau kita ngikutin ajaran agama insyaallah aman ayo terapkan nilai-nilai ibadah nilai agama dalam membina rumah tangga amin ya robbal alamin sakinah mawadah dapat terwujud perjalanan begitu jauh yang namanya pengantin baru masih baru jangankan muda ketemu muda biar aki-aki ketemu menenek jadi ngantin baru korokannya keluar lalu aki-aki nyebut pisang pura-pura gak bisa apa dia bilang moicang moicang neneknya nentu halo dicang nanti dikasih nenek dicang nanti dipegap kombek mbeki rupanya pisang kematangan bener bang ada kejadian di kampung saya aki-aki gila muka menenek malam pertama aki-aki ngomong udah nek jangan tanya bulat begitu buka baju lah jangan pakai baju kosut begitu nenek udah tanya bulat ini pas kulit keriput baju kosut makanya insyaallah ini berkah nilai agama kenapa kalau istri dan suami udah paham agama diterapkan dalam membina rumah tangga insyaallah duriah duriah anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehin anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik kenapa emak bapanya orang-orang baik alhamdulillah untuk itu mudah-mudahan besok Anita Muhammad Idrus biar jadi sakinah mawadawar rohmah dikekelin jodohnya ya selamat menempuh hidup baru mudah-mudahan berkah dunia selamat dunia dan selamat pulak di akhirat kita doain bapak Haji Syekuddin Zuhri yang besok hajatan kaligus kita doain biar penter jangan hujan biar gak ada halangan semua yang diundang yang jauh yang deket pada nyampe semuanya habis hajatan gak punya utang mudah-mudahan berkah jangan sampai ada hujan kita doain kalau memang gak gak hujan pakai pitua orang dulu pituanya ada kodok kenal kodok kodok ikat di pojokan tenda yang kencang itu biar teduh kayak apapun gak bakal turun itu benar yakin orang tua dulu kodok ikat di pojokan tenda yang kencang biar teduh kayak apa gak bakal turun insyaallah emang gue ngomong salah gue enggak kalau kodok diikat dilompat nompatan kodoknya yang agak turun hujannya mau ya lemot banget nih lola mudah-mudahan berkah amin ya robal alam indah itu aja ya ini aja nanti lanjutin masalah masalah ya akri ya kepada beliau ya kami persilahkan bang haji mohon izin udah gak pakai msi lagi beliau langsung aja jadi bang haji ya ada sudah ada haji akri patrio yang sering kita lihat waktu romadon di sctv jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron ppt para pencari tile eh para pencari tile para pencari Tuhan ini dia orangnya ya masalah senyumnya dong kiss by dong ya ya jalannya dong ya ya inilah